Penjabat Ketua TPPKK Aceh Ayu Marzuki melantik tiga ketua TPPKK Kabupaten, yaitu Ketua TPPKK Pidi Jaya, Aceh Tamiang, dan Aceh Jaya, di restoran Meliko Gubernur Aceh pada Senin 15 Januari 2024. Dalam kesempatan tersebut, sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Aceh, Ayu Marzuki juga melantik ketiganya sebagai Bunda PAU di masing-masing Kabupaten. Dalam sambutannya, Ayu Marzuki mengajak ketiga ketua TPPKK untuk segera berkoordinasi dengan Pemkap dan mendukung berbagai program yang sedang dilakukan oleh Pemkap, terutama terkait pencegahan dan penanganan stunting. Penting bagi kita untuk berkoordinasi dengan POS Yandu, sebab kader PKK dan kader POS Yandu adalah motor penggerak yang selalu berada di gada terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting, ujar Ayu Marzuki. Ayu menjelaskan, ketua TPPKK Gampung, selaku ketua tim percepatan penurunan stunting di tingkat Gampung, adalah dengan berperan lebih aktif dan maksimal, serta selalu melibatkan kader PKK Gampung dalam hal sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, Ayu Marzuki juga mengingatkan jajaran TPPKK untuk memaksimalkan penggunaan dana kesehatan Gampung dan dana PKK untuk upaya penurunan stunting. Sementara itu, kepada para kader POS Yandu, Ayu mengingatkan untuk terus meningkatkan kompetensi. Ayu juga menyarankan agar kader tidak sering diganti, agar ilmu yang telah dimiliki, para kader bisa terus disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, pemberian makanan tambahan di POS Yandu juga harus sesuai dengan umur dan kebutuhan anak. Pengolahan makanan juga harus diperhatikan dengan baik, harus berprinsip aman tangan, higienis, dan diolah dengan tepat, kata Ayu berpesan. Terima kasih telah menonton!